Hai rezeki anak soleh mau ngerekam dapet ini wadaw lumayan nih kita cek harganya sekarang Hai masih mahal Halo semuanya bersama saya disini di suhu game net nah kali ini saya bermain game Ragnarok X negeration dan sekarang saya mau bahas yang laku minggu ini waduh baterai saya habis nih jadi yang laku minggu ini ya katanya di server lama ya khususnya di Odin itu katanya banyak yang enggak laku sekarang guys gitu Kenapa enggak laku karena mungkin yang kalian jual itu yang levelnya kecil-kecil gitu nah sekarang udah naik semua levelnya guys gitu makanya sekarang susah laku ya gitu Nah kita lihat dulu dari Raising ya Nah kita cek dulu aja ngintip-ngintip dari Raising yang pertama nah ini rata-rata udah main di Moonlight ya nih ada yang udah dapet bahan-bahan crafting Moonlight ya nih kita cek lagi di sini lavender lalu nah ini ya ini buat shadow equipment shadow equipment nah ini naik harganya nah ini bahan yang shadow equipment yang bisa dijual itu dari boss abyssal guys kalau kalian ngelawan boss abyssal nah kalian dapet ini dapat yang bisa dijual ini ya seperti itu oke lalu kita cek lagi udah habis ya mati ringnya apa Oh level 70 oke kita cek lagi ya rata-rata itulah ya rata-rata shadow equipment sama mungkin kita cek lagi di sini seperti bahan Moonlight nih ya seperti itu ya naik oke oke Nah sekarang saya mau bahas dulu dari mining ya Nah ini banyak yang ngeluh ya karena miningnya gak laku guys Nah ini saya buatnya di server Odin ya jadi kalau kalian di server lain kalian bisa sesuaiin aja oke jadi saya mulai dari mining dulu ya Hai nah kalau mining awalnya saya itu masih jualan ini guys nih jualan upgrading metal level 2 ya nih tapi sekarang harganya udah turun banget nih 153 awalnya tuh harganya 180an guys nih sekarang stoknya nih 153 stoknya berapa 1000 mungkin nah ini yang 158 stoknya lebih banyak lagi nih seperti itu jadi sekarang nggak worth it ya kalau kalian dismantle upgrading metal nya sampai level 2 itu gak worth tapi kalau kalian mau jual upgrading metal nah kalian jual ini aja dah di yang level 3 nah meskipun stoknya banyak ya nih nih stoknya berapa 500 ribu tapi pasti laku guys gitu tapi ya lama lakunya gitu mungkin sampai waktunya habis ya sampai waktunya habis baru laku nih batu gitu awalnya saya kalau mining itu mining level 7 atau 8 nah batunya itu saya dismantle sampai level 2 guys nih saya dismantle sampai level 2 sampai ketemu harganya mahal ya ntar dulu tuh mahal kita cek nah ini ini masih 182 masih worth lah ya 182 soalnya yang level 2 ini cepat laku guys gitu yang level 2 itu cepat cepat laku ya daripada yang level 3 nah yang level 3 stoknya udah terlalu banyak guys nih mau laku cepat susah ya tapi sekarang karena level 2 nya murah nah level 2 nya murah disini makanya saya gak dismantle gitu nah tapi ini lihat pasti laku guys nih stoknya tadi 1000 sekarang 800 nah jadi harganya turun gitu nah itu buat upgrade metal ya lalu nah disini lagi ada nih ada rok oridekon bradium sama rok elenium nah disini itu kalian gak bakal laku kalau kalian langsung jual ini ya kalian langsung jual batunya ini gak bakal laku guys karena sultan rata-rata itu langsung beli jadinya gitu nah ini lihat kita cek lihat stoknya berapa nih stoknya ada 200 ribu ya jadi susah laku guys saya jualan kayak gini ya itu sampai expired berapa kali ya tiga kali atau empat kali ya udah saya putus asa saya dismantle sampai level 1 ya gitu nah buat jualan ini rok oridekon rok bradium itu ada dua cara yang pertama kalian biarin sampai level 2 lalu ikannya tuh mancing ya ikannya mancing sampai dapet oridekon nah ikannya mancing sampai dapet oridekon nah kalian bisa craft ini oridekon atau yang enriched bradium ya tapi ikannya mancing jangan beli gitu lalu pilihan yang kedua kalau kalian males mancing ya kalau kalian gak punya pacang otomatis lalu males mancing ya udah kalian dismantle aja meskipun ini rugi ya ini pasti rugi kalian dismantle sampai level 1 nah ini dismantle sampai level 1 lalu kalian crafting oridekon biasa seperti saya disini ini saya crafting oridekon biasa karena saya males mancing ya guys gitu saya gak punya pancing otomatis jadi yaudahlah gitu jadi saya craft meskipun rugi ya kalian dismantle sampai level 1 itu rugi gitu oke jadi itu lalu ada lagi dari mining yang dapat banyak kristal guys nih kalian bisa craft ini gold ore silver all sama iron ore nya ke gold ya ke gold atau ke iron nih iron 2 ke silver 2 gitu harganya itu mahal nih saya jualan ya kemarin nih nah ini gold 2 itu harganya mahal yang 48 mungkin sekarang udah turun lalu disini silver 33 kita cek deh harganya ya berapa ya kita cek disini crafting nah nih harganya oh naik guys goldnya naik ya nah meskipun disini turun tapi harganya tinggi nih goldnya nih stoknya juga gak banyak loh guys nih stoknya gak banyak ya kalian bisa stok disini nah seperti itu tapi ya ini syaratnya tinggi ya syaratnya itu harus smelting level 6 guys nih nah smelting level 6 ya syaratnya ya kalian bisa craft ini nah ini untung banget guys nih untung banget ya soalnya nih silver kan gak laku ya nah kalian bisa craft aja seperti itu nah kalau gold ini mungkin laku ya kalian bisa langsung jualan goldnya tapi kalau kalian smelting lagi itu lebih banyak dapetnya guys gitu jadi ya buat mining seperti itu oke jadi itu ya lalu kita masuk ke gathering atau gardening ya nah kalau gardening kalian bisa lihat aja deh harga yang paling tinggi ya yang harga paling tinggi disini nah nih ini ya paling tinggi ya fairfly grass nah ini paling tinggi buat enchant izlud ya enchant izlud sama alberta nah kalian udah buka disini di gardening level berapa tuh kita cek firefly nah ini gathering level 5 ya kalian singkat aja kesana karena yang paling mahal ya atau atau kalau kalian gardening atau gathering kalau sudah level 6 ya nah kalian bisa mining nih guys kalian bisa mining yang yang namanya luminary nah nih kalian bisa mining ini ya luminary tapi di abyssal arcade nih kalau kalian punya kastil ya guildnya kalian punya kastil nah disini kalian bisa masuk ke abyssal arcade kalian bisa gathering ini seperti itu harganya masih lumayan mahal ya 2.900 atau 3.000an lah kalau disana itu gak rebutan guys gitu kalian bisa farming ini ya luminary seperti itu nah selagi harganya belum turun ya nah kalau kalian jualan disana mungkin sehari dapat 300.000 guys ini ya dapat 300.000 kristal tapi kalau kalian kalian gak punya kastil karena kastilnya dikuasain sama sultan ya udah kalian tadi gathering apa tadi firefly ya ini harganya masih mahal nih seperti itu oke lalu kita lanjut ke fishing waduh nah ini fishing itu susah ya guys harganya yang mahal itu nah misalkan ya dax fish ini ya nah umpannya itu juga mahal mahal guys umpannya itu dia pakai kita cek ya dax fish fishing umpannya itu pakai bahan gathering nah nih dax fish ya nih kan ini umpannya nih nah kita cek umpannya nah lihat disini pakai gardening area tuh harus gardening dulu lihat disini harganya mahal nih 900 ya jadi kayaknya rugi deh kalau kalian fishing ya fishing jadi yang level tinggi yang umpannya pakai itu rugi jadi kalau kalian mau fishing kalian cek dulu umpannya ya kalian cek dulu umpannya pertama kalian lihat ya yang mahal yang mana lalu kalian cek umpannya nah seperti ini dax fish sama pupa nih umpannya yang tadi itu umpannya harus beli di ecing juga atau hasil dari gatheringnya nah kalian bisa jual nah seperti ini ini kan harganya 1200 ya tapi umpannya umpan yang biasa gitu seperti itu itu buat fishing ya lalu kita lanjut ke di sini shadow equipment nah shadow equipment di sini harganya kayaknya udah lumayan turun ya guys harganya udah lumayan turun di sini shadow equipment nah tapi masih ada yang mahal nih nih mahal ya yang satu staffnya one-handed ya one-handed staff lalu di sini oh yang dua-duanya kayaknya rata-rata masih mahal ya kita cek lagi nah nih bow udah gak laku nih harganya jauh banget ya guys nih di sini ada cosmic bow yang dua itu harganya 2000 lalu kalau staff di sini nih harganya 6000 selisihnya jauh banget ya oke kita cek lagi udah habis deh nah ini shield masih mahal ya shield tuh mahal banget guys seperti itu kalian bisa craft kalau kalian craft batunya harus cari sendiri ya batunya cari lalu equipmentnya bisa beli guys gitu batunya cari equipmentnya bisa beli baru kalian bisa jual ya di sini di exchange seperti itu itu buat ya nih buat shadow equipment ya nah cocnya kalian hajar ke ini aja ya ke kartu karena yang masih paling mahal ya ini kartu nih seperti itu cocnya hajar kartu lalu MVP coin Valkyrie nah ini Valkyrie nya udah turun ya Valkyrie nya udah turun guys ini kesempatan kayaknya kalau kalian mau craft Valkyrie ya baju Valkyrie seperti itu kita cek lagi ya kebawah sudah habis seperti itu guys mungkin itu ya yang laku nah sekarang saya mau share apa-apa aja yang saya jual minggu kemarin ya 90% yang nonton video ini itu belum subscribe ya jadi kalian subscribe dulu biar saya semangat buat video kedepannya oke nah di sini unclaim kita cek unclaimnya nah ini ini 95 hari ini mungkin 4 hari atau 5 hari yang lalu ya saya jualan kenapa gak saya claim karena tadi kemarin di sini weeklynya udah 2 juta lebih guys nih taxnya itu udah 2 juta lebih ya Nah sekarang saya mau claim dapat berapa ini sekitar 5 harian lah saya farming ya Nah di sini luminary saya langsung jual Kenapa saya jual luminary karena harganya harganya pasti turun guys luminary nanti bakal turun ya harganya ya gitu kita claim dulu semua lalu nih koin dari CoC ya coin card saya jual kita cek lagi pajaknya masih murah ya masih 10% oke nah lalu nah disini nah ini kalau kalian drop equip ya Nah karena equipmentnya gak laku saya dismantle guys nih lumayan guys kalian bakal dapet banyak meskipun harganya murah ya nih harganya sekarang 370 ya tapi lumayan guys kalau kalian dismantle misalkan dapat 300 koin itu nah itu bisa 100 ribu anda 100 ribu kristal ya tadi posisi kristal saya abis ya guys ini mungkin lima hariannya kita cek lagi nah disini ordecon rugi ya ini guys jadi kalau kalian mau mancing mancing aja mending mancing daripada kalian dismantle lagi sampai level 1 gitu Valkyrie nah disini masih mahal masih 900 tadi udah 800 ya oke nah ini item dari itu nah ini lihat 360 koin guys nih dibeli dylan pros ya dibeli dylan 360 jadinya nih 137 ribu kristal lumayan jadi minggu kemarin tuh saya hoki tiap dg ya tiap dg struff itu dapat equip guys dapat equip equip dan equip nah lalu saya disini dismantle lalu dapet tuh 360 koin guys lumayan nah disini dari et ya dari et dari et nah nah ini masih mahal guys nih upgrading metalnya masih mahal ya nih 182 sekarang kan udah murah tuh 150 mending kalian jual yang level 3 meskipun nggak laku ya nih meskipun lakunya lama jadi sayang kalau kalian dismantle lagi nih jadi yaudah biarin gini aja oke kita claim lagi upgrading metal upgrading metal lalu nah ini disini dari apa namanya dari et nah nih lalu gold ya Nah jadi kalau kalian udah mainin tinggi ya kalian pasti gampang ya buat gold atau silvernya yang ironnya atau yang iron juga ya tapi yaitu smeltingnya harus level 6 dulu biar kalian bisa craft ini seperti itu oke oke kita cek lagi oke dan habis sampai 1 juta sampai 1 juta 1 juta 6 ribu lumayan itu sekitar 6 harian ya guys jadi enggak ada yang enggak 6 hari guys saya mulai mulai stop itu hari Rabu Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu jadi sekitar lima harian nih saya stok ini ya stok dapat 1 juta 1 juta kristal jadi lumayan lah gitu nggak kayak minggu kemarin ya minggu kemarin saya itu sampai 2 jutaan ya jadi weekly total taknya taknya ini udah sampai 2 jutaan kenapa karena batu upgrading metal ini masih mahal lalu saya dapet kartu banyak guys saya dapet kartu tiga kayaknya minggu kemarin tuh dari art close ya Nah sekarang saya gak hoki dapet kartu ya udah jadi penghasilan saya segini ya ini lima hari terakhir lima hari minggu kemarin ya seperti itu oke mungkin itu aja ya Oh ya karena ada server baru saya bahas ya dikit ya saya bahas dikit yang laku di server baru di Angelink ya Nah yang laku yang jelas ya nih Hai yang jelas buat server baru kalian mending ini deh kalian stok ini ya top fine nih setting stroom sama ini arkan flower ini pasti harganya murah ya awal itu murah guys jadi sebelum naik segini harganya itu masih murah gitu ratusan lah gitu nah kalian bisa stok dulu sampai harganya mahal seribu itu baru kalian bisa jual ya lalu mining nah mining itu masih laku banget guys nih seperti nah seperti ini ya upgrade metal level satu lalu disini mungkin nah rok oridekon koal or nah ini pasti laku banget buat yang server baru gitu jadi kalau kalian server baru ya udah kalian semangat aja buat yang gardening nah kalian jangan jualin dulu ya nih setting stroom lalu top fine sama akan flower buat server baru kalian jangan jualin dulu karena harganya pasti naik guys gitu ya di Angelink di server Angelink gitu lalu buat fishing nah seperti ini yang awal-awal ya nih buat Shell lalu disini ada turquoise nah itu pasti laku ya nih sama cobblestone seperti itu guys oke mungkin itu aja video kali ini jika ada pertanyaan kalian tinggal komen aja di bawah jangan lupa like share dan subscribe tentunya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye bye